Halo sahabat-sahabat PNR yang saya hormati dan juga saya kasihi teman-teman yang sering mengikuti video-video saya terima kasih atas kesetiaan dan dukungan teman-teman semuanya khususnya para PNR atau teman-teman yang mengikuti saya terima kasih banyak saya berharap mereka-merekan semua dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ada kebahagiaan bersama keluarga rekan-rekan semua amin ya dan juga yang dari sebelah yang ya masuk juga tapi ya gitu ya saya menghormati juga yang sudah memberikan sumbang sih juga ya saya juga tetap menghormati dan saya saya gitu lah yes ampah ampah negara mana ampah negara kasian juga ya oh iya teman-teman seperti pada judul ini ya saya bawakan lebih santai supaya teman-teman bisa relax ya kalau tadi bermain piano ya ya belum tentu dari sebelah bisa tahu itu ya ya kan dan belum tentu juga bisa didengar dengan baik karena sekalipun kita mengeluarkan suara yang baik ya dia juga gak bisa masuk karena contoh-contohnya ketika kita berbicara positif kita mining ya ada yang ngomong loh itu sampai kotorannya dia ngomongin saya gak tahu siapa yang tidak waras sebenarnya apakah saya kata mereka atau ya entahlah ya Acaw 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 kasih tajam tajam biar kena Acaw kaget loh ya bisa struk lihat Bang Dema nah seperti pada judul ini teman-teman saya melihat di media sosial begitu gemberahnya pioner-pioner dari Tiongkok ya kampung nenek saya juga ya ya memang sepertinya kakek moyang saya ini dari memang dari Cina Cina-Mongol ya kemungkinan saya pernah baca-baca sejarahnya ya bisa lihat ya memang wajah-wajah ya mama saya itu begitu persis mata sipit juga ya mungkin ya mereka itu ya di kososnya teman-teman kita dari Tiongkok itu benar-benar antusias mereka sudah merasakan bahwa tahun depan adalah tahun kemenangan ya saya sering mengatakan bahwa kita bisa memprediksi ya membaca situasi ini sangat viral kalau ada yang mau mining memaining ya dari sebelah memaining belum terlambat minimal dapat ya 1,2,3 coin lah itu pun tidak bisa langsung bermigrasi sepertinya ya nah artinya apa? bahwa mencoba untuk masuk saya senang dengan kalimat ada seorang teman-teman yang mengatakan bahwa kita yang penting kita ada di dalamnya ya itu kalimat yang enak tuh makanya tuh jujur ya teman-teman hari-hari ini saya mencari sebanyak mungkin coin saya menyadari saya menyadari kekuatan web 3 itu akan jadi nyata teman-teman yang memulai sekarang itu ke depan akan menjadi orang-orang yang luar biasa orang-orang hebat 5 tahun yang lalu ya yucu ya belum seheboh hari-hari ini ada banyak orang yang bermunculan orang raya kaya youtuber-youtuber yang mengerti dan mulai bekerja di web 2 kita gak pernah tahu pionernya adalah Bang Atta Halilintar kita gak bisa pungkiri itu dan memasuki web 3 akan banyak orang yang hidupnya akan berubah saya meyakini itu masuk desentralisasi kalau teman-teman lihat di pasar-pasar crypto OKX ya saya mendownload beberapa aplikasi penambangan dan bertemu dengan ada bertemu juga seperti interkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang saya sudah download sebelumnya disitu saya semakin nyakin ada beberapa yang saya mining ya saya coba aja memang saya sering bilang bahwa pada saat kita belum merasakan belum menikmati itu sulit karena manusia itu cenderung ingin hasilnya nyata pada saat itu saya ketika baru memulai membangun yucu saya saya dinyinyi juga saya dinyinyi juga harus memenuhi syarat bagaimana cara menautkan adsense ya kata ada kata orang ya pak nyucu itu yang saya kerjakan anak TK pun bisa ya lu pikir hanya ngomong doang dan baca doang ya hasa kecow 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 ini yang libat tajam nih kita pakai yang dari depan aja kecow rasain loh kena kan kena hmm kena kan puas puas hmm puas masih kurang hmm hehehe tolong pioner jangan takut dan penonton saya yang baru pertama kali jangan panik ya ini memang channel karena ada beberapa macam manusia masuk disini tetapi saya ini berusaha untuk mengubah orang yang eee ya nyinyinyinyi lah supaya bisa jadi baik dan jadi sadar nah syukur video saya beberapa belakangan ini sudah mulai ya sudah mulai eee kurang ininya ya jadi boleh dikatakan sukses untuk mendidik mereka karena bagaimanapun kita harus memberikan mereka eee atau mem menyampaikan pola pikir saya menginginkan Indonesia ini bangsa yang kurang penyinyinya karena kita dikenal di Asia Tenggara ini adalah netizen yang nomor keurutan berapa yang terpuruk ya termasuk saya dulu waduh itu 99,9% kali jaman V2 dulu jaman V plus ya semua V2 tidak berani masuk di channel saya yang hadir siapa para penyinyinyi 99,9% 9 lagi persen di koma lagi apakah saya tiarap saat itu enggak tiarap saya ada 5 saudara saya ya julukan ya pandawa katanya sih saya enggak rasa selamat menikmati terima kasih